berarti tinggal kita menghitung tinggal memasukkan angkang-angkangnya yaitu struknya 48,8 untuk satria view standart kemudian ini pistonnya V-62 kemudian setelah dihitung ketemu tinggal ditambahkan dengan volume ruang bakar tadi ya ini mau saya pasang ya pistonnya mau saya pasang nanti tujuannya untuk mengukur dome-nya ini atau bibirnya ini nanti di blok ketika dipasang di mesin ini ada gripnya berapa gunanya apa nanti saat kita mau hitung kompresi karena mesinnya ini tidak saya turunkan nanti saya set pistonnya sesuai posisi pada saat nancap di block atau di apa namanya di mesinnya yang di body itu ya jadi biar pas setelah ketemu nanti saya masukkan manual seperti ini contohnya ya tapi pakai ring ya pakai ring pistonnya dipasang dua cukup dua saja gak apa-apa ini nanti misalkan ketemu 0,5 misalkan saya setting disini 0,5 dari di blok bagian atas ini setelah itu dikasih apa namanya dikasih grease atau stampet ya setelah itu baru headnya kita pasang disana terus kita baut pokoknya sama ya ini sudah saya bahas dulu pada saat saya mengupload video cara menghitung rasio kompresi nanti bisa dilihat linknya ya linknya nanti saya sertakan di deskripsi dan di atas ini silahkan di klik yang buat teman-teman yang belum melihat oke oke ini pistonnya sudah terpasang ya jadi ini paking bloknya pakai satu ya kemudian ini posisinya posisi kepala atau bibir pistonnya paling atas dengan blok seperti ini nah sekarang tinggal kita ukur berapa sebenarnya idealnya kita harus apa namanya pakai dial ya nanti ini di di baut kenceng dua-duanya kemudian di dial ya tapi kalau teman-teman tidak punya dial caranya seperti ini ini tinggal ditekan ya bagusnya ini agak jangan dikenceng-kenceng soalnya kalau yang sebelah sini dipencengin yang sini yang angkat begini ya tidak presisi ya jadi ini agak kenal saja setelahnya seperti ini kemudian ditekan pakai tangan kalau tidak bisa sendiri minta bantuan tetangga atau teman oke itu ya seperti ini pencet ambil jangka sorong atau sigmat lalu diukur nah kalau masih tidak punya alat jangka sorong lagi sampai tinggal mengingat-ingat di video ini oke ya seperti itu kita ukur oke tidak tidak akurat kayaknya ini oke bentar ini nah ini ketemu nih ketemu nah ya ketemunya 0,25 ya 0,25 atau kita ambil 0,2 tidak apa-apa nah yang penting lagi adalah karena gapnya ini sudah berubah lebih sempit lebih sedikit ya jaraknya ini lebih mepet maka alangkah baiknya sampai pakai packing original atau pakai cara yang kedua bibirnya ini dipapas atau dibubut ya dibubut disesuaikan dengan ukuran aslinya nah karena ini spasenya atau jaraknya yang lebih tinggi 0,5 bisa sampai papas 0,5 ya jadi nanti bibirnya plak seperti originalnya milik Satria Biu seperti itu ya tinggal pilih saja oke kita lanjut ya berapa 4 tadi 3x3 sudah langsung 5x ya bro jadi 5x kemudian sisa setengah mili ini ya coba lihat nah ini ini ada angka 1 ya kemudian ini ada setengah ya jadi pas setengah setengah lalu dikurangi volume derat businya 1 mili atau 1 cc ya jadi dikurangi 1,5 ini volumenya totalnya ada 3 3 mili atau 3 cc kali 5x berarti 15 15 dikurangi 1,5 ketemunya 13,5 tinggal sampai hitung nah yang belum bisa hitung linknya ada disini cara menghitung rasio kompresi sepeda motor ya videonya sudah pernah saya upload kemarin dahulu kalah ya itu sudah banyak yang nonton jadi silahkan sampai nintip lagi linknya disini ya oke kita lanjut lagi tinggal kita menghitung tinggal memasukkan angkanya yaitu struknya 48,8 untuk Satria Biu standar kemudian ini pistonnya FIM-62 kemudian setelah dihitung ketemu tinggal ditambahkan dengan volume ruang bakar tadi ya 13,5 kemudian dibagi lagi dengan 13,5 ketemulah angka 11,8 artinya dengan menggunakan dome standar FIM-62 ini yang punya tinggi 2 mm maka akan ketemu rasio kompresi sebesar 11,8 11,8 banding 1 jelas ya jadi seperti itu penghitungannya nah nanti tinggal kesampaian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan misalkan bloknya sudah dipapas atau headnya sudah dipapas berarti hasilnya pasti akan lebih besar dari 11,8 tinggal sampe natal sendiri sesuaikan kebutuhan mau buat balap atau buat harian kalau buat harian settingan 11,8 sampai 12 itu masih aman asal kalian mau pakai pertama plus beda cerita lagi kalau nanti pakai sama sudah pakai cam racing atau sudah dipapas camnya tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan juga jadi seperti itu kurang lebihnya silahkan dipahami kalau belum paham bisa kalian komen di kolom komentar bebas tapi sopan oke terima kasih terima kasih Terima kasih.